Seolah tak kuasa hadapi badai rumah tangga bersama Reino Barak, Syahrini lakukan ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Kabar tak sedap tengah menimpa artis Syahrini dan Reino Barak. Diketahui Syahrini dan Reino Barak merupakan pasangan suami istri yang resmi menikah pada 27 Februari 2019 lalu. Kini rumah tangga pasangan artis Syahrini dan Reino Barak kabarnya tengah digunjang badai keretakan rumah tangga. Di lain sisi, seolah tengah menjalani cobaan yang berat dalam hidupnya. Syahrini pun membagikan cerita lewat unggahan akun media sosial Instagramnya. Dalam unggahan ceritanya tersebut, Syahrini menyebutkan sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya. Dikatakan Syahrini sosok tersebut ketika memanjatkan doa pun akan sangat mustajab. Sekedar informasi, sosok yang dibagikan Syahrini lewat unggahnya tersebut tiada lain adalah sang ibu. Karena tiada doa yang paling mustajab selain doa mama, sehat selalu ya mama tulis Syahrini. Lebih lanjut hal tersebut seolah mengkonfirmasi bahwa Syahrini kini tengah mengalami ujian dalam hidup terlebih dalam rumah tangganya bersama Reino Barak. Sebab yang dibutuhkan Syahrini saat ini adalah doa yang menjadi kekuatan terbesar agar semuanya menjadi baik-baik saja. Terima kasih telah menonton! Dugaan anak kandung Syahrini terkuah kali tarot ungkap kondisi istri Reino Barak, frustasi, konflik, dengan. Dunia hiburan kini dikagetkan kembali dengan dugaan terungkapnya seorang pemuda yang diduga anak kandung Syahrini. Syahrini ditudin telah melakukan pernikahan yang tidak diinginkan sebelum menikah dengan Reino Barak. Entah pernikahan atau anak yang hadir dalam kehidupan Syahrini terlebih dahulu datang, netizen kini menggarisbawahi respon Reino Barak setelah mendengar kabar ini. Meskipun kebenaran mengenai anak yang disebut-sebut sebagai anak kandung Syahrini ini diperjelas lagi oleh pihak terkait, ahli tarot terlebih dahulu mengungkapkan keadaan Syahrini yang katanya telah mengetahui perihal tersebarnya kabar anak kandungnya tersebut. Dikutip hobs.id dari akun Instagram chongliwillneforday, ahli tarot dengan gamblang menjelaskan keadaan terkini pada diri Syahrini. Menurut ahli tarot tersebut keadaan Syahrini terkini cukup buruk, sedang dalam keadaan frustasi dan mendapatkan rintangan yang cukup besar. Masih keras kepala dan gak mau lepasin posisinya, masih membutuhkan pengakuan, gak bisa dinasihatin, masih bersikap seolah-olah pintar padahal gak ngerti sama sekali. Ujar ahli tarot. Kurang dihargai di lingkungannya, finansial gak aman, takut diabaikan, kikir, pelit, seraka, penimpun kekacauan, ada masalah dengan bisnis, dan harga diri yang buruk. Sekarang dia lagi frustasi banget karena merasa rintangan yang mustahil dilewati, kata ahli tarot lagi. Konflik yang sedang di alami Syahrini menurut ahli tarot adalah dengan orang terdekatnya antara suaminya, Reino Barak, atau mertua. Ini dia ada konflik hebat juga, konfliknya ini sangat berdampak besar ke kehidupan nanti. Konfliknya ini dengan sosok emperor bisa diartikan suami, bisa diartikan mertua, paparnya lagi. Melalui unggahan dari curhatan kekakir Syahrini, Reino Barak, sedia anaknya, mengatakan bahwa pria yang bernama Raka, Stevira, selayapnya mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya. Insya Allah, Allah akan mengganti apa yang kau tidak pernah miliki, kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tua yang seharusnya. Tulisnya seperti dikutip hoax.id Terima kasih. Seiring dengan kehidupannya yang penuh kontrol kerasi, publik dibuat terkejut dengan terbongkarnya Iqbar sallalu Syahini dengan Ayah Angkat. Rupanya hubungan Syahini dengan Ayah Angkat tak selayutnya sebuah keluarga kagauninya, melainkan diisukan lebih dari itu. Betapa tidak Syahini dan si Ayah Angkat diketahui telah mengatakan kebersamaan yang kelewat mesra. Hingga terkenal dikabar kalau keduanya pernah mencari hubungan gelap. Membar miring tersebut dibongkar juli ceriago. Lewat kesaksiannya berkaitan dengan hubungan inti yang pernah dilakukan berduanya. Dulewana Black Person yakni mereka pernah melakukan hubungan seks. Ungkapnya dikutipu sebaik airi. Yuli yakin, yuli yakin mereka lakukan hal itu ketika Syahini main ke belakang. Karena nanti waktu itu cukup berdasarkan dunia. Yakinan juli rupanya berdasarkan oleh kejandalan. Dari kelakuan Syahini dan si Ayah Angkat yang disaksikannya. Dan terang memiliki hal itu dilakukan layaknya sepaskan kekasih. Tipinya digini-giniin jalan ditentu segala macem. Itu beberapa pacaran itu bukan Ayah Angkat lagi. Udah pacaran. Tandas nilai yakin. Bapak Angkat itu dan yang aneh itu bisa cari bapak Angkat itu dimana. Berapa tahun itu tidak ada. Itu pacarnya Slovens, Ayah Angkat Syahini. Meliliki perawangan mendiam Mbak Yu soal rumah tangga Syahini beberapa tahun yang lalu. Agaknya berkaitan dengan kabar yang besar. Mengunggu saat ini. Awalnya Mbak Yu mengunggungkan malisan rumah tangga Syahini. Yang ternyata akan berganti tahun keempat pernikahannya. Saya bilang di awal pernikahan sampai 4 tahun akan terlihat banyak masalah. Tapi untuk masalahnya apa? Jelaskan kliknya. Bapak Mbak Yu soal rumah tangga Syahini. Akan ringan dan mengunggung keluarga besar. Akan terlihat satu per satu. Berbagai permasalahan yang ada. Sampai Mbak Yu soal rumah tangga Syahini. Lalu Mbak Yu soal rumah tangga Syahini. Mbak Yu soal rumah tangga Syahini. Memang dari cerita kehidupan Syahini. Saya lihat memang ada beberapa. Mister yang laki-laki memang dekat dengan Syahini. Ujannya. Dan sedekat apa. Saya tidak bisa berjalan di sini. Tapi memang kedekatan mereka. Jelas tidak pakai hati. Imbung Mbak Yu dengan sangat jelas. Terima kasih telah menonton!